Halo adik-adik, sekarang kita mengerjakan soal tentang matriks. Nah, di sini diketahui matriks ini, dikalikan matriks ini, itu sama dengan matriks ini ditambah matriks ini. Maka, berapakah nilai X-nya? Oke, pertama kita akan coba kalikan dulu. 1, 2, 4, 3, dikali min 1, 3, 2, min 5, sama dengan 1 kali min 1, min 1 ditambah 2 kali 2, 4, 4 kurangi 1, 3, 1 kali 3, 3 ditambah 2 dikali min 5, min 10, 3 dikurangi 10 adalah min 7, 4 kali 1, min 4 ditambah 3 kali 2, 6. Berarti, 6 kurangi 4, 2. 4 dikali 3, 12 ditambah 3 kali min 5, min 15. Berarti, 12 dikurangi 15, min 3. Nah, berarti, 3, 3, min 7, 2, min 3. Matriks ini, itu sama dengan 2X, 3Y, min 2, Z ditambah Y, 2Z, 4, min 4. Nah, kita jumlahkan dulu sisi sebelah kanan. Sama dengan, berarti ini jadi 2X plus Y, 3Y plus 2Z, kemudian 4, min 2 adalah 2, dan ini Z min 4. Nah, matriks ini berarti sama dengan matriks ini, sehingga kita bisa dapatkan persamaan di sini, yaitu 2X plus Y sama dengan 3, Lalu, 3Y plus 2Z sama dengan min 7, dan Z min 4 sama dengan min 3. Nah, kita cari dulu nilai Z-nya, karena yang paling mudah. Berarti, Z-nya sama dengan 4 dikurangi 3, 1. Kemudian, kita tentukan nilai Y dari sini, karena untuk menentukan nilai X, kita perlu tahu nilai Y-nya. Berarti, ini adalah 3Y plus 2Z-nya, kita masukkan 1, sama dengan min 7. Berarti, 3Y sama dengan min 7 dikurangi 2 adalah min 9, sehingga Y adalah min 3. Nah, kita masukkan ke persamaan berikutnya, yaitu 2X plus Y sama dengan 3. Berarti, 2X plus min 3 sama dengan 3, maka 2X sama dengan min 3, tapi pindah jadi plus, berarti 3 tambah 3 adalah 6. Berarti, X adalah 6 bagi 2 adalah 3. Nah, ini adalah nilai. Nah, itu adik-adik mudah kan? Selamat belajar!